Halo anak-anak kelas 5 Nah, hari ini kita tidak bertemu langsung Kita akan belajar secara asinkronus Nah, pagi awas sudah saya sediakan modul dan videonya Semoga dapat membantu ya Kita akan belajar tentang penjelasan tentang Column, Row, Cell, dan Range Di WPS Office Khususnya spreadsheet ya Nah, jadi kita sebenarnya mengulang pembelajaran di semester lalu Tapi yang berada di WPS Office Supaya anak-anak paham lagi ya Oke, kita masuk ke WPS Office-nya Klik skip ya Nah, untuk membuat lempar kerja yang baru WPS Office Berarti kita klik icon yang plus ini ya Yang lambang orange ini Oke Kita klik pilih yang spreadsheet-nya Yang warna hijau ini ya Nah, kita pilih yang blank saja Atau template kosong Nah, sebenarnya lebih singkat untuk penjelasannya Yang pertama kita kolom ya Kolom itu berarti yang dilembangkan dengan huruf ya Lembangkan dengan huruf Jadi, misalnya Jadi, misalnya Pak Giawa Bilang, kamu masuk sekarang ke kolom A Berarti kamu Ini kolom A Perhatikan ke bawah ya Ini kolom A Ini kolom B Ini kolom C gitu ya Kolom D Jadi, dia jalan membangkan dengan huruf ya Oke, sekarang Kalau baris pertama gimana? Kalau baris atau singkirisnya row Berarti dia dilembangkan dengan angka Ini Baris 2 Baris 2 Kemudian ini misalkan yang baris 3 Nah, seperti ini Jadi, pokoknya Baris itu dilembangkan dengan angka gitu ya Kemudian Yang ketiga ada Yang namanya cell Nah, cell itu berarti Pertemuan antara Kolom dan baris Jadi, kalau misalkan dibilang Sekarang posisinya disini Perhatikan yang Pak Giawa Klik ya Cell aktifnya Jadi, berada sekarang di B2 Atau sekarang kalau misalkan disini C Perhatikan berarti ke atasnya Di kolom C Kemudian ke sampingnya Dia Ke baris berapa Yang keberapa Berarti 4 ya Dilihat perubannya ada yang warna hijau Dan juga hijau ya Jadi, berarti C 4 Misalkan disini Berarti B B21 Gitu ya Jadi, itu cellnya Jadi, pertemuan antara Si kolom dan Pertemuan si antara si Baris Gitu ya Kolom dan baris Nah, gitu ya Jadi, makanya Dibilang Misalkan A5 gitu ya Berarti A5 berarti Berada disini Nah, karena dia berada di kolom 5 Dan Baris Eh, berada di kolom A Dan baris kelima Gitu ya Itu untuk yang cell Nah, kemudian Yang range Berarti Kumpulan dari berapa Cell Di lembar kerjanya Berarti seperti ini Ini namanya range Ya Dan range Jadi, berarti Ini tadi kan namanya Kalau 1 dia Cell Berarti kalau misalkan Sudah lebih dari 1 atau 2 Seperti ini Dia sudah range Namanya ya Di range ini Ada macam-macamnya Ada yang kita bahas kemarin itu Range 1 baris Range 1 kolom ya Nah, kalau dibilang Berarti range 1 baris Berarti ingat Berarti cuma 1 baris Berarti nanti Berada dalam 1 baris Nah, kalau misalnya Range 1 baris Di kolom 4 Dibilang kayak gitu Berarti berada seperti ini Cuma di kolom 4 Nah, perhatikan berarti Range-nya berarti dari Perhatikan ya Lanya seperti ini Berarti Di A Berapa ini bagi awal Karena ditutup oleh Keterangannya ini ya Jadi Berada di A A4 Titik 2 A Berapa tadi disini ya Berada di A4 tadi ya A4 Titik 2 C 4 Jadi Angkanya tetap ya Karena berada di dalam 1 baris Nah, kalau misalkan Ada yang kuda yang namanya Range 1 kolom ya Dan 1 kolom berarti Kayak gini Berada di dalam 1 kolom ya Nah, berarti Kalau misalkan Pegiawa buat ini Berarti namanya Apa? Berarti Sel dari B1 Titik 2 B12 Nah, lihat Hurufnya sama Awalnya Karena berada di dalam 1 kolom Kolom apa B Jadi berada Range B B1 Titik 2 B12 Jadi Berada di dalam 1 kolom Jadi, kalau misalkan Tadi Baris Berarti kan Berarti dalam 1 baris Jadi, kayak tadi Range A4 Sampai C4 Jadi, akhirnya 4 Itu sama Nah, kalau misalkan Kolom yang tadi Awalnya yang sama B1 Dan B12 Gitu ya Atau B11 Ya Itu Nah, itu saja sebenarnya Untuk penjelasannya Jadi, kalau misalkan Pagi A praktekin Nanti pagi A Misalkan Nama 10 Nama Temanmu Dan Tinggi badannya Berarti Kamu mulai dari Katanya dari B B2 Ya Berarti kamu Tulis misalkan Nomor Berarti di sebelahnya Kamu klik seperti ini Nama Kemudian disini Tinggi badan Tinggi badan Ya Jadi, kalau misalkan Gurunya tanya Nah, tinggi badan itu Berada di sel Apa? Berarti berada di Perhatikan Disini Kamu klik saja Si tinggi badan Berarti di D Kamu lihat D2 Gitu ya Di D2 Nah Sekarang kamu klik Misalkan 1 sampai 10 Ya 1 Kemudian 2 3 sampai 10 ya Nanti kamu boleh Latihan ya Oke Kemudian nama Misalkan nama-nama Kamu tulis Misalkan Abi Abisai Misalkan Abisai Kemudian Cece Dia Cece Rufino Misalkan Dan lain sebagainya Begitu ya Kemudian kamu tulis Tanya aja dia Tinggi badannya berapa Misalkan 90 Misalkan 89 Kemudian 74 Seperti itu Dan Misalkan yang terakhir 92 Gitu ya Nah ingat Perhatikan Kalau misalkan Kita mau buat tabelnya Berarti kamu ingat Untuk membuat pembatas ini Berarti butuh Yang namanya border Border itu Berarti kita klik Yang icon 4 ini Oke Terus kita pilih di Menu home ya Menu home ada yang namanya Border Kamu pilih aja yang border Yang sini Nah Kamu bisa lihat Perubahannya sudah Semakin baik Nah Kalau anak-anak mau buat Kayak gini ya Kayak kemarin Lintex supaya lebih rapi Si Si nomor ini berada Di sebelah kiri Gitu ya Berarti kamu Blok dulu Baru Taruhi Baru pilih Lintexnya Nah Kamu bisa Klik ini Menggesernya ya Atas ini Seperti ini ya Nah untuk nama ini Pak Jawa Aku mau coba buat Di tengah Jadi Pak Jawa kasih Buat kalian untuk Berkreasi sendiri ya Seperti ini Tinggi badan ini juga Pak Jawa Aku mau pakai di kanan lah Supaya beda gitu ya Nah seperti ini Nah Sekalian Kita mau buat judulnya Judulnya di atas Berarti Coba kita buat judulnya Tinggi badan Teman-temanku gitu ya Nah untuk mengetik Nama Kamu bisa double klik Double klik seperti ini ya Tinggi badan Teman Temanku Nah ingat Ingat Kalau misalkan kemarin Kita harus Buat dia Berada di Tengah-tengah Berarti kita butuh Yang namanya Ini ya Di merge dulu Di merge Nah berarti kita masuk lagi gitu Di kotak 4 Kotak 4 Terus kita pilih yang merge Nah Oke Setelah itu kita buat Dia di tengah Nah seperti ini Nah untuk warna-warnanya Kamu silahkan nanti gunain Ya Seperti ini Ya Nah seperti ini Kalau kamu mau warnai Bagian ini Nah Misalkan seperti ini Kamu warnai ini Silahkan ya Silahkan ya Silahkan Silahkan bergerasi sendiri Jadi Kita udah ngerti Kalau misalkan Pak Giawa tanya Kamu 92 ini Berada di Kolom berapa ya Berarti kolom D Kemudian Baris berapa Perhatikan ke samping Berarti Baris ke 6 Gitu ya Dan lain sebagainya Gitu ya Nah Pak Giawa Mau Anak-anak juga Sekalian Belajar untuk Mengirimkan tugasnya Di kolom komentar Nah caranya gimana Pak Giawa Nah tampilannya seperti ini Sudah selesai seperti ini Kamu kirim dengan Klik dulu Down Atau selesai Makanya penting Di awal nanti Kamu sudah Setting Excelmu Ke dalam bahasa Inggris Dengan cara yang kita Belajari kemarin ya Kita klik down Setelah itu Kamu klik tools ya Di bagian paling sudut Paling kiri Paling bawah ya Terus kamu pilih Harusnya save ya Save as juga boleh Save Save atau save as juga boleh ya Kamu klik ini dulu Yang lambang panah ini Ini nih Yang pet ini Kamu pilih Ya Pagi ulang Yang lambang Panah ini ke sampingnya Kamu pilih dulu Nah pilih Terserah Di location Kamu pilih dulu Terus Kamu simpani telepon kah Di phone Atau SD card Atau kartu memori Atau my documents Pagi ulang pilih Di my documents Terus Kita Ganti aja namanya Misalkan Latihan Latihan Pak Giawa Latihan Kalau Buat Buat tabel gitu aja ya Buat tabel Seperti itu Kamu buat garis Supaya ada namanya Misalkan Pak Giawa buat ya Pak Giawa seperti ini Tinggal kita save Nah nanti itu sudah tersimpan Nah sekarang kita masuk ke Teams nya ya Kita masuk ke Teams Oke Kita coba masuk ke kelas 5A ya Oke Kita coba Masuk ke 5A Nah ini kelas 5A ya Seperti ini Nah kalau kita mau kirim di replay Kita klik replay seperti ini Atau dibalas Klik Icon plus nya yang ini Oke Terus kita pilih attach Ya Misalkan itu Kita lihat lagi Ini yang tadi Latihan buat tabel Perhatikan ya Nah tinggal kita kirim seperti ini Nah ini sudah Tinggal kita kirim Oke Sudah jadi ya Sudah terkirim disini Nanti kalian juga Pak Giawa Akan arahkan di Instruksinya Jadi setelah nonton Nanti Perhatikan lagi instruksi Pak Giawa selanjutnya Supaya anak-anak Lebih paham Karena kita tidak bertemu langsung Jadi Minta tolong Diikuti sesuai instruksi Pak Giawa ya Demikian untuk Pembelajaran kita Perteman kita hari ini Terima kasih sudah Mau dengar Pak Giawa Untuk belajar ya Oke Demikian Untuk penjelasannya Semangat terus belajar Di masa pandemi Tuhan Yesus memberkati kamu